Bank Indonesia memastikan penerapan BI 7 Days Repo Rate akan berlangsung sesuai rencana yaitu pada Agustus mendatang. Untuk memuluskannya, BI sedang memaksimalkan sistem pembuatan, pemberlakuan, perubahan, pemberlakuan bunga Bank Sentral dari selama ini BI Rate menjadi BI 7 Days Repo Rate. Gubernur Bank Indonesia Agus Marto Wardoyo menegaskan rapat Dewan Gubernur pada 19 Agustus 2016 mendatang akan menetapkan suku bunga acuan yang berdasar pada BI 7 Days Repo Rate dan tidak lagi menggunakan BI Rate. Dengan adanya perubahan dasar suku bunga itu, Agus mengharapkan transmisi kebijakan moneter akan semakin efektif untuk mempengaruhi kondisi interbank interest rate. Bank Sentral juga ingin meyakinkan para pemangku kepentingan ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri, terhadap kondisi fundamental ekonomi makro nasional. Dan kita harapkan dengan kita menggunakan 7 Days Repo Rate, itu transmisi kebijakan moneter kita akan semakin efektif untuk mempengaruhi kondisi interbank interest rate. Jadi yang kami ingin sampaikan adalah sekarang kita mau meyakinkan semua stakeholders di dalam negeri maupun di luar negeri memahami hal itu. Pengamat ekonomi Afulani menilai kebijakan Repo Rate yang ditapkan oleh Bank Indonesia sudah tepat. Menurutnya, selain untuk memperdalam pasar keuangan, Repo Rate juga dapat membantu perbankan, punah menampung dana repatriasi agar situasi perbankan tetap terjaga. Sejauh bank ini melihat untuk kreditnya masih bisa ekspansi, mereka juga tidak akan banyak masuk di Repo. Tapi itu menurut saya menjadi penting, karena saya lihatnya nanti kalau dana masuk itu kan tiba-tiba besar, ya kan? Jadi itu membutuhkan Repo, ya menurut saya. Jadi juga rate-nya, gitu ya, menurut saya memang harus yang melihat situasi global juga. Jangan sampai nanti global jadi lebih baik, terus akhirnya mereka dananya juga akan sebagian keluar, yang terutama yang tidak akne amnesti, gitu. Kebijakan BI 7 Days Repo Rate rencananya berlaku pertanggal 19 Agustus 2016. Nantinya suku bunga acuan Bank Indonesia akan ekvivalen pada level 5,25 persen. BI memastikan rencana transmisi tersebut tetap berada di jalurnya dan akan terus berjalan sesuai rencana sebagaimana yang telah ditetapkan. Tim Perbutuhan, Berita 1, Jakarta.